Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman kelas 8 SMP Lab School VIP UMJ Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, amin Teman-teman, untuk minggu ini Dalam pelajaran IPS kita akan belajar mengenai kondisi geografis dari negara-negara ASEAN Nah, di minggu lalu kita sudah belajar mengenai 10 negara yang bergabung ke dalam ASEAN Apa saja negaranya? Satu adalah Singapura Kedua adalah Indonesia Ketiga Malaysia Lalu ada Kamboja, Thailand, Myanmar Laos, Vietnam, Filipina dan juga ada Brunei Darussalam Nah, 10 negara ini masuk ke dalam anggota ASEAN ASEAN itu terletak pada 21 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang utara Dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur Untuk letak geografisnya ASEAN ini terletak antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia Serta antara Benua Asia dan juga Benua Australia Nah, teman-teman ASEAN ini memiliki prinsip-prinsip ya teman-teman Yang pertama yaitu menghormati kemerdekaan Yang kedua kesamaan, integritas dan juga identitas nasional dari semua negara Nah, ASEAN ini dikukuhkan oleh 5 negara penggagas Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand Nah, 5 negara ini ya bersatu membentuk Deklarasi Bangkok Nah, penandatangan Deklarasi Bangkok diwakili oleh perwakilan tiap-tiap negara Nah, dari Indonesia ada Ada Malik Malaysia ada Tun Abdul Rozak Thailand diwakilkan oleh Tanat Koman Filipina diwakilkan oleh Narsisko Ramos Dan Singapura diwakilkan oleh S. Rejeratnam ASEAN disebut juga sebagai perbara teman-teman Yaitu merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Nah, gedung kesekretariatan ASEAN itu ada di Indonesia loh teman-teman Yaitu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kemudian ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 Yaitu di Bangkok Nah, yang tadi sudah kita bahas bahwa ASEAN diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri Dari wilayah Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura Nah, berikut merupakan luas wilayah negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN Nah, teman-teman bisa baca disini bahwa Indonesia memiliki luas wilayah paling luas Yaitu 1.904.569 km persegi Wah, begitu luasnya ya teman-teman ya Sedangkan yang paling kecil atau sempit wilayahnya yaitu diduduki oleh negara Brunei Yang jumlah luas wilayahnya 5.765 km persegi Untuk keadaan alam, Asia Tenggara itu memiliki bentuk muka bumi yang sangat bervariasi nih teman-teman Ada pegunungan, daratan, daratan rendah, daratan tinggi Kemudian ada perbukitan, lembab sungai, laut, dan ada juga danau Nah, dataran rendah kawasan Asia Tenggara itu terhampar di daerah sepanjang aliran sungai-sungai besar Antara lain yaitu sungai Mekong yang melintasi Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Myanmar Kita masuk ke iklim nih teman-teman Secara keseluruhan, negara-negara Gautasian itu Yang berada di kawasan Asia Tenggara Memiliki iklim tropis Dengan curah hujan cukup tinggi dan ditumbuhi hutan hujan tropis Nah, banyak sekali hutan nih teman-teman Di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia Baik teman-teman, mungkin sampai disini penjelasan mengenai negara ASEAN, keadaan alam, dan juga iklim Daripada negara-negara yang tergabung ke dalam ASEAN Nah, teman-teman Cukup sampai disini pembelajaran kita hari ini Mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajarinya kembali di rumah Jangan lupa untuk juga membaca buku paketnya Nah, teman-teman Bunda tutup pelajaran hari ini dengan memecah hamdalah Alhamdulillahirrohabilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh